Hai selamat datang di objek wisata Cipanis ada satu spot area bumi perkemahan di Cipanis ini yang saat ini bisa digunakan untuk kegiatan outbound salah satunya ada battle archer atau perang-perangan dengan menggunakan alat panah peserta sedang mempersiapkan dan sedang menerima arahan dari mentor nanti akan dibagi dua kelompok yang akan saling berlawanan nanti yang tertembak akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah karena ini bentuknya permainan jadi yang dilakukan adalah foto terlebih terlebih dahulu ini menjadikan ritual bagi untuk kenangan-kenangan oke silahkan saksikan sensasi battle archer terdiri dari dua tim ini dibagi menjadi dua kelompok dua wilayah-wilayah utara sama wilayah selatan silakan nanti untuk diundi menjadi kelompok utara dan nanti yang dari selatan yang dari utara tidak boleh dihidratasi dengan tali yang dihidratasi dengan tali yang dua kelompok utama ya untuk pembagian dua wilayahnya terus yang selanjutnya nanti untuk satu orang mendapatkan dua anak panah nanti anak panah kita simpan di depan di tahun ini setelah ibu-ibu beres di base camp masing-masing ada hitungan baru ambil ke depan semua satu orang dua anak panah yang dipakai adalah ketika anak panah ini terbentur menjadi seperti ini tidak boleh dipakai hilangkan seponnya tidak boleh dipakai ini kayu apalagi yang hilang sama kayu-kayunya jadi seperti ini ini tidak boleh dipakai jadi selain nembak musuh kita juga harus fokus anak panah yang dipakai disamping itu kita pun Insyaallah mengawasi anak panah yang dipakai kita main kurang lebih 10 menit sistemnya kita poin siapa yang kena itu kalah satu yang nembak itu menang satu poin boleh boleh silahkan ini pohon-pohon dipenuhkan untuk balang kameng daripada kita sepakati lokasi yang kena apa anggota badan yang kena semua anggota badannya mau itu mantul tanah dulu atau gimana sepakatan aja kalau masuk tanah dulu langsung apa langsung udah apapun yang kena badan poin gitu aja seseorangnya walaupun itu nanti nempak pohon dulu kena poin poin ya biasanya aku gitu langsung apalagi apalagi ada yang headshot tadi iya tapi Insyaallah aman oke waktu kurang lebih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih kata terima kasih kata kita 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 kata kata ngeri wajibu panen itu anak-anaknya di belakang satu sama lagi dua sama-dua sama poinnya masih boleh kita poin anak panah yang bisa digunakan kembali ini sistem poin jadi yang kena panah tidak langsung gugur ini menjadi akumulasi untuk satu kelompok kena tiga sama 4243 oke awas enggak enggak ah kena kayaknya bernapsu sekali ini waduh kena 646 cara menit lagi bu hai 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 musuh tadi kena 45 bapak ini juga kena sama masih 5 awas ya anak panah yang dipakai satu menit lagi oke skor masih lima sama pak what penting ya ya Oh selamat menikmati Hai tempat tiga dua satu Oke terima kasih ternyata jadi orang ngendut susah Hai kenapa siapa tadi tapi terima kasih ya Pak ya silakan salah-salah boleh terima kasih dikit aja buat mana ikan ya asmara wuhuh hai hai oke thank you ya thank you nice game makasih 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 kearahan angin memotor timnya disini ya tadi kok saya akan meneku kapan-kapan yang diberi kalau pas lelaki-lelaki peserta sedang diberikan arahan nah kemudian nanti lalu dimasukkan disini lalu free lurus ya ya kok gong oke 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 setelah itu mengepal biar yang ada disini kok menurut disini oke kemudian nanti menarik tiga jari di ujung jari kita tiga dua di bawah kita tetap di atas di daging saja Pak kebalik Pak di atas di bawah di atas di bawah di sini nah oke ketiga jauh di daging kita tidak sampai melepal seperti ini ini hanya di daging saja kemudian nanti posisi kita disini tarik pul Pak seekor setelah yakin dengan bidikan kita baru dilepal oke kita coba lihat beberapa peserta sesuai target atau tidak ada yang belum malah ke samping terus orang Pak nariknya ini usahakan semakin kita kencang semakin lebih kenceng meragukan tangannya kayaknya kurang ke atas coba cus sebuah permainan target dari panah ya memang kita bisa lihat cara memanah yang benar sebenarnya cara memegangnya pun ada aturannya dari Turki kemudian cara Amerika cara India itu berbeda-beda termasuk juga ada cara memanah ala Jawa atau Nusantara sekarang tiga shoot terakhir anak panah terakhir terus-terakhir 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 tiga-tiganya meleset lah meleset juga salah satu permainan shooting target ini akan melatih otot dan konsentrasi terakhir kita coba bawa sampai janggu Begitulah